Mundurnya caleg Ratu Ngadu Bonugula setelah memperoleh suara tertinggi di Dapil NTT2 sempat memunculkan isu jika kemundurannya atas perintah Ketua Umum Partai Nasdem. Namun sekjen Partai Nasdem membantah menurutnya Ratu Ngadu mundur atas inisiatif pribadi. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim bilang surat pengunduran diri Ratu Wula sudah dibawa ke Suryapalo sebelum ia mendapat penugasan khusus. Meski begitu Taslim tak merinci apa tugas khusus yang dimandatkan Suryapalo pada Ratu Wula. Lebih lanjut Hermawi juga mengklaim mundurnya Ratu Wula tak berhubungan dengan suara Victor Lais Kodat yang lebih rendah. Jadi kemarin saksi kita menyerahkan dua surat. Satu surat pengantar dari Partai Nasdem. Kenapa? Karena memang begitu undang-undang memperserahkan. Tapi yang substansinya adalah surat pengunduran diri Ibu Ratu. Saya juga gak sempat baca surat itu, itu kan suratnya sangat pribadi. Kalau mau tau isi suratnya ada di KPU, Pak Victor salah satu calon. Pak Victor salah satu calon. Tapi belum pasti juga Pak Victor ketika beliau membawa surat, mengatakan kepada kita, kepada ketua umum kepada kami, saya mengundukkan diri dari daftar calon ini, setelah itu maka dia dapat tugas khusus. Tugas khususnya apa saya juga gak tau. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT 2. Luar biasa, di bulan masyarakat, di seluruh sumba, kepada saya yang terlalu berkaitan. Saya kembali lagi menuju senayan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ucapan terima kasih caleg Ratu Ngadu di awal Maret lalu, seakan tak ada artinya lagi, usai ia memilih mundur sebagai calon legislatif DPR Partai Nasdem, Dapil NTT 2. Suara Ratu Ngadu Wula mengalahkan mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Namun aneh, tiba-tiba saksi dari Partai Nasdem menyampaikan pengunduran diri Ratu secara tertulis saat rekapitulasi di KPU Pusat. Mundurnya Ratu Ngadu Wula membuat para pemilihnya di Sumba kesal. Mereka menilai Ratu Ngadu sudah mengkhianati suara rakyat. Menganggap bahwa itu pengkhianatan terhadap masyarakat Sumba secara umum. Karena Ibu Ratu Ngadu itu menang telaknya itu secara umum di Sumba. Mereka tidak puas juga. Berharap Ibu Ratu ini bisa menjadi orang yang memutarakan kita punya isi hati sebagai salah satu kabupaten yang terbelakang. Sehingga suara-suara kami yang merasa kekurangan di sana bisa disampaikan ke Senayan sana. Pengamat politik menilai pengunduran diri Ratu Wula akan menimbulkan spekulasi adanya intimidasi, negosiasi, ataupun barter politik. Bahwa ada ruang-ruang di mana partai punya hak untuk melakukan distribusi kekuasaan kepada karir tetapi dia tidak kemudian mengkhianati kepentingan lain. Kedepan kita berharap bahwa pengalaman yang dibuat oleh partai politik tidak kemudian direplikasi oleh partai politik lain. Jangan sampai masuk ke momentum pilkada itu ada upaya-upaya yang sama. Ratu Ngadu tercatat sebagai anggota DPR Komisi 9. Ia pernah lantang mengeretik ikatan dokter Indonesia kala memecat dokter terawan. Terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini, ya, pemecatan dokter terawan, ya kami sebagai DPR kebetulan saya waktu itu berada di Dapil, ya. Masyarakat bertanya, bahkan ada yang mengusulkan. Buber aja ini, kenapa ada ini? Kalau semua harus, apa namanya, ada hal yang baik untuk masyarakat, ini kok harus dilarang-larang seperti itu, ya harus dibatasi, gitu. Sikap wakil rakyat yang memilih mundur setelah mendapat mayoritas suara rakyat patut dikritisi. Tak hanya sang caleg, tapi juga parpol tempatnya bernaung. Kalik Staus, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur.